Intro Halo selamat malam, sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Jumat 23 Agustus 2019 Dan nanti seperti biasa Kita akan bincang-bincang bersama Dr. Mariza Hendry Dari Stravish Management Bandung Kita akan mengupas satu topik yang saya kira Akan banyak inspirasi yang kita dapatkan Selamat malam, Pak Mer Selamat malam, Pak Mer Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah Suaranya agak aneh, Pak Mer Nah inilah Pak Mer Cuaca Oh, cuaca yang disalah Sembilan saya mungkin ada kecapean Kecapean ya Tapi tidak mengurangi semangat kita malam ini adalah Belbis, Pak Mer Harus kemudian karena cara Belbis itu kita belajar Belajar dunia Soalnya kita optimasi Itu mendapatkan ilmu baru Dan kita akan mendapatkan ilmu baru juga, Pak Mer Dengan mitra kamu yang sudah hadir di Belbis Malam ini Pasti kalau kita bahas itu tentang masalah Menjaga, membangun peluang 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 dari masa-masa kita sebagai seorang kerewan Sekarang menjadi seorang pensiun Peluang bisa datang dari kiri, kanan, atas, bawah Seluruh penjuru Seluruh penjuru Nah hal ini dirasakan sendiri oleh Teh Lina ya Lina sebagai kabung Apa kabar, Teh? Alhamdulillah Terima kasih ya, Teh Ada hadir pada kami Teh, sedikit nih Sebelum sahabat-sahabat Dianjak Berdiskusi Lebih panjang Bisa sedikit dikenalkan tentang bisnis, Teh Baik, Pak Makasih kesempatannya Saya sudah diundang ke sini Bapak sudah tidak ingat lagi Biasa, Teh Kalau siswa saya banyak baklum Teh, kalau teh bisnisnya apa sekarang, Teh? Saya jualan retail Juga kompleksi Produksi sendiri Saya sama terima maklum Juga Usahanya apa? Usahanya Kalina Fashion Kalina Fashion Kalina Fashion Nama saya Lina Kenapa usahanya Kalina Fashion? Karena kan saya orang Sumatera Jadi orang-orang kalau panggil saya Kak Kalina, Kalina, Kalina Padahal Kak sebenarnya ya Ada kata Kak Tapi karena ingin cepat Kalina, Kalina Saya pikir ini menjual Kalina Iya, iya, iya Teh, ini sejak kapan usahanya? Dari 2010 Dari 2010 2010 Sebelumnya, Teh? Bekerja Saya bekerja dari zaman kuliah Saya kerja dari Garmen ke Garmen Garmen ke Garmen Oke Sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 90 Terakhir tahun sekarang apa? 2015 Terakhir tahun sekarang 2015 Terakhir tahun sekarang Terakhir tahun Terakhir tahun Terakhir tahun sekarang Oke Ya, 2015 Nah, kenapa Keperan melihat pesisinya Berkembangan pesisinya Bisa berkembangan pesisinya sekarang? Karena melihat peluang Oke Apa itu? Peluang Kalau sebenarnya Kalau pemicunya Kenapa saya pengen Usaha sendiri Bosan Capek jadi karyawan Pengen ini Pengen Apa? Memperbaiki Memperbaiki Ekonomi Pengen Pengen juga Pengen juga Apa ya Berbagi Kan Kalau punya karyawan Jadi kita bisa share ya Yang membahagiakan orang lain Walaupun dalam bentuk Sangat sederhana Walaupun enggak Ya Enggak seindah yang dibayangkan Jadi Kita bisa рangk Jatuh Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Di Kerikil Terjum 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 Bogai Awalnya Cara Saya temukan Karena orang Pernah bekerja Memelihat pesisinya Berbeda Dan Dia bilang Sebenarnya Ya Saya ingin Menutup Saya kan belajar mahal juga banyak waktu yang sudah dilarui, dikorbankan, masa celah itu nggak saya ambil Bukannya curi supplier atau curi buyer, tapi kan memang seiring waktu berjalan saya menjalani kerja, mengasisteni si bos itu Ya secara langsung juga meletakkan, jadi berhubungan baik dengan saya, jadi B2B itu munculnya memang dari dulu Itu entry pointnya ya, ketika beliau bersama sekaryawan, beliau make good relationship with audible semua orang Sehingga itu menjadi intangible asset yang beliau memanfaatkan untuk memulai bisnis Ide pertama, business division, kenapa? Pengen fashionable, awalnya saya pengen fashionable Kasar mama ya, kalau itu masalah speechless kalau ada jawaban gitu ya PMP Sinera belum lama Jadi istinya sebagai wanita keluar ya? Iya, keluar Dan saya sih, Pak, dari waktu saya memutuskan untuk usaha itu, saya nggak mau beli baju, Pak Oke Kenapa? Karena saya tahu HPP-nya Jadi lebih baik saya pakai yang sentong, sesuai keinginan saya Kebaca ya? 25 tahun, ya 25 tahun di situ HPP ini ketahuan gitu Iya, beratang, Pak Ada menariknya, sahabat-sahabat, bicara tentang HPP Misalnya ada 25 tahun, beliau berat di perusahaan Gangun, inilah menjadi dasar motivasi beliau Dan kita bisa membuat sesuai keinginan Nah, Teh, apa keunikan yang kita tampilkan di belakangnya, Pak? Kalau saya, bicara yang baju koko saja Baju koko, orang secara umum mengenal kalau baju koko itu identik dengan bodi-dodi Iya Kalau saya nggak, saya lebih fashion Oke Jadi, saya pilih bahan, ada bahan namanya double dim, Pak Oke Double dim itu, jadi, si bordirnya sudah ada di bordir di pabrik Oke Jadi, udah nggak usah pakai bordir lagi Nanti jadi, misalnya sebelah kiri polos, sebelah kanan itu sudah bordir dari pabrik Dan beda hasilnya dengan bordir yang di bordir yang itu Kemudian itu, saya aplikasikan dengan kain sarung Oke Kain sarung, jadi, ini, apa ya Sarung parah ya, sarung majalah ya Oke Saya aplikasikan dikombinasikan Jadi, memang ciri khasnya koko live down itu, ada koko double dim Ya, betul Itu menjadi penggulatan ya Iya Oke Kalau bicara bisnis itu, bicara ke depannya Apa intian itu ke depan? Intian, sebenarnya nggak mulut-mulut Sama Mulut aja Oh ya, mulut Ya, pengen bahagialah ribatin, Pak Oh, kayak tagline-nya Jawa Barat akhir Kan, saya pendamping UMKM Pura Baru Jadi, gulang-gulang ribatin Pengen naik kelas Betul Nah, sebelum dampingannya naik kelas Kita dulu Kita dulu harus naik kelas Oke Kalau sahabat-sahabat pengen dapetin produk, oke Atau dapat lihat dulu di mana di situ Bisa masuk ke Facebook saya Apa itu? Lina Andriana Sregar Di situ saya memang kalau harusnya dipisah ya Facebook bisnis dengan yang pribadi Tapi saya satukan itu Oke Lina Andriana Sregar Lina Andriana Sregar Nah, Instagram-nya? IG-nya Andriana Lina 69 69 Kalau sahabat-sahabat pengen montak PT ini Boleh Boleh Ke nomor handphone 081-214-350-969 Sekali lagi teh 081-214-350-969 Oke, baik sahabat-sahabat Akhirnya luar biasa Kalau sahabat-sahabat Matelina Kalau beliau Mulai bersahabat Beliau dari basis Mereka tahu Ada pengalaman Sebagai karyawan dulu 25 tahun Bersepatus karyawan Beliau saya Sudah Heart Incangible Asset Yang beliau Apa ya Lubah menjadi sebuah bisnis Sampai ini Kalina Kalina Presion Bikannya Ada ini bisnis Saya tidak tahu Tunggu berbeda dengan yang lain Sehingga produk-produk Jadi mulai-produk Salah-salah ini luar biasa Atau mulai-produk Peluang itu Bisa ditangkap Dari pekerjaan Pengalaman Yang sudah dibangun Yang bedakan Antara Bisnis Waktu kita bekerja Dan Kenapa Ada Ini saja luar biasa Sebenarnya besar Kalau kita optimasi Misalnya Semoga Semoga diskusi saya Bersama akhirnya Malam ini Pastinya Inspirasinya Menambah Knowledge Skill Kita dalam menjalankan bisnis Oke Menarik ya Bagus Pengalaman Yang tadi Sudah disampaikan Delina Dalam Berbisnis Dan Sahabat Kelet Sahabat Belbis Banyak hal-hal menarik Yang tadi diperbincangkan oleh Dr. Meri Sayendri Dari Strabis Management Bandung Juga Delina Andriana Sirega Dari brand Kalina Kita akan selesai kembali Di Belbis Mendatang Sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati